Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memasak ikan merah palu kaji asma pasar disini bambangnya 1 ekor ikan merah bawang merah 10 biji cabai 10 biji asam 1 setengah potong kunyit setengah sendok dan garam secukupnya vetsin juga secukupnya tadi pertama kita masak ikannya dulu guys kita masak ikannya sampai beberapa menit sambil kita tunggu ikannya kita kasih air juga asamnya ini nah setelah asamnya sudah dicairkan dan kita langsung tuang aja ke ikannya guys jadi takarannya satu mangkuk ya untuk satu setengah potong asam nah setelah itu kita tuangkan kunyitnya guys kalau kurang kunyit bisa ditambah guys kemudian kita kasih garam secukupnya kemudian kita kasih garam secukupnya kecil juga secukupnya kemudian kita turunkan cabainya kemudian kita turunkan cabainya jadi cabainya diturunkan utuh aja ya cabainya cabainya lebih banyak juga tidak apa-apa tergantung dari selera masing-masing jadi kita tunggu sampai masak kemudian kita potong bawangnya kemudian kita tumis lalu kita tuangkan selentar ke ikan ini setelah masak jadi bawangnya kita sudah potong-potong guys jadi kita langsung panaskan aja kita nyalakan apinya dulu kita tunggu panas jadi kita tenis bawangnya sampai halus selamat menikmati ikannya sudah mulai matang sambil kita tumis bawangnya oke kalau sudah bawangnya sudah harum kita sudah bisa naikkan ke ikan yang kita masak kita masukkan dulu panpurnya jadi kita masukkan bagi yang suka manis-manis bisa ditambah gula bisa ditambah gula guys ini saya kasih satu sendok steak tadi ini sudah matang guys jadi tinggal kita matikan kompornya ya jadi ini dia guys balu kacik bala gue bahannya yang sangat-sangat simpan oke oke